Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja So, kali ini Pantesnya Aja akan membahas 7 momen lucu Ocho Bot ya Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya Oke, yang pertama ini yaitu disaat Boboiboy terlalu lama mecah diri ya Jadi, Boboiboy angin sama tanah ini lupa Kemudian Gopal ini bawa panci PUBG gitu Dua buah buat ngeplak kepalanya Boboiboy Tanah dan angin sampe jatuh ke bawah gitu ya Nah, Gopal ini bilang Kalo di keplak panci ini biar ingat Karena dia nonton acara Atau cara ini di salah satu TV Tapi lupa TV mana gitu Terus, Gopoiboy ini dengan sigap langsung mukul balik ya Kepala Gopal dengan efek suara Hiya, keplung gitu Sampai-sampai tuh dalang ini melongo ya Atas apa yang diperjuwa atau cobot Yaudah, korang lebih gitu aja deh untuk nomor satu ini Nah, yang kedua ini ceritanya Boboiboy kembali lagi ya ke Pulau Rintis pada awal musim 2 Dan dia ini kangen dengan To'aba Alhasil, Boboiboy ini berpelukan sama To'aba ya Nah, tau-taunya Ada cobot di tengah ya sambil bilang Aduh-duh-duh, sakit Sempit lah, susah nafas Dan kemudian Boboiboy ini ngomong Hehehe, terbaik gitu Yaudah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor dua ini Itu cobot kesakitan tapi lucu gitu Oke, yang ketiga ini ceritanya To'aba, Boboiboy dan ocobot buka kedai ya Dan ternyata ya ternyata Kedainya To'aba ini portable ya Keren banget udah kayak buatan Iron Man gitu lah Cit 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 kayak gitu Nah Bobo-Bobo ini sampai kaget ya Kok bisa sekeren itu Dan dia pun bilang terbaik lah Ocho Bot kayak gitu Soalnya Ocho Bot ini gitu yang buat ya Gak ada yang jual lah bahasanya Terus Ocho Bot menjawab Heh tengok kaki lah Dan seketika langsung ada jangkrik ya Kayak krik-krik atau biasanya Kalau lawakan orang garing gitu pasti ada kayak gini ya Lagian dia kan gak punya kaki ya Alias jalanan terbang gitu Yaudah korang lebih kita aja deh untuk nomor tiga ini Kuat Hmm kalau itu pun tak berjaya Kita kena guna jantar akhir Kuasa baru Kita menyerahkan ajalah Tak boleh serahkan lah Nah yang kepat ini ceritanya Bobo-Boy, Feng dan Adudu Sedang dilanda kekalahannya Karena Ijojo sangatlah kuat gitu Dan mereka ini berada di markasnya Adudu Kemudian Feng dan Bobo-Boy ini ribut Gimana cara kita menyelamatkan teman-teman kita ya Yang sedang ditawan oleh Ijojo Akhirnya Ocho Bot ini punya ide Kemudian Feng dan Bobo-Boy udah keburu pede Bahwa mereka berdua ini berharap ada kuasa baru Dan mukanya kayak ngarep banget lah ya Dan tau-taunya Ijojo Bot dengan santai ngomong Kita menyerahkan ajalah Kayak gitu Dan langsung aja tuh ya Feng dan Bobo-Boy mukulin kepalanya Ijojo Bot sampai benjol-benjol Yaudah Korang lebih kita aja dengan tahun nomor empat ini Lagian ada aja si Ijojo Bot ini Hahaha Wah Gila good Nah itulah Aku tak percaya tadi Yeay Kalah kasih Bobo-Boy Hah Aku hanya sebiju bola Tain-tain-tain Itu dia bola kuasa Oke Yang kelima ini ceritanya Adudu lagi berantem sama Bobo-Boy ya Karena perihal bola kuasa atau Ocho Bot Kemudian Ocho Bot ini lepas dari penyamarannya Dan mendukung Bobo-Boy Seketika itu Adudu langsung menyuruh prop untuk menangkapnya gitu ya Dan lucunya Ocho Bot ini langsung toing-toing Aku hanya lah sebuah bola Hahaha Kayak gitu Dan berubah lagi ya menjadi bola Lagian ada-ada aja sih Ocho Bot pake ngelepas penyamarannya gitu Jadi ketahuan deh ya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor lima ini Nah Yang kenapa ini ceritanya Ocho Bot sedang membangunkan Bobo-Boy ya dari tidurnya Dan dia ini memasukkan biskuit Yaya ke mulutnya Bobo-Boy sampai 18 biji gitu Alhasil Bobo-Boy ini mengalami mimpi buruk Yaitu diserang biskuit Yaya ya sampai-sampai dia bangun gitu Hahaha Ocho Bot ada-ada aja ya Emang nih alien atau force vera maksudnya Kemudian Bobo-Boy ini nanya Kenapa kau sumbat biskuit Yaya ke dalam mulutku? Hah? Kayak gitu Terus Ocho Bot nyawut Abisan aku udah sumpal macem-macem Kau tak bangun juga Hah? Macem-macem? Sini kau Ocho Bot Kayak gitu Lagi nih bocah bener-bener dah Maksudnya force vera ini ada-ada aja ya Harusnya kan dikasih minyak kayu putih Atau apa gitu ke hidungnya ya Biar bangun kayak orang Indonesia gitu ya Yaudah Karena lebih gitu aja deh untuk nomor 6 ini Oke Yang terakhir ini ceritanya tim Bobo-Boy lagi laun tim Feng ya Untuk tanding bola gitu Kemudian Di saat ada momen keren Bobo-Boy ini salto ya Tapi gagal Kemudian diterusin sama Tok Aba nih Sampai gol Akan tetapi Tok Aba ini kan udah tua ya Terus dia encok deh Langsung kertek-kertek Ah Kayak gitu Tapi Bobo-Boy Iwan dan Gopal ini malah dibantu Tok Aba ya Karena seneng Karena Tok Aba tadi ngegoalin sampe Wah Gubrak Wah Gubrak sampe Gopal kayak bola meriam Wah Gubrak gitu Halsil makin parah tuh ya encoknya Nah bisa kalian lihat Ocho Bot ini langsung membawa troli angkut semen tuh ya Sambil bilang Nino 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 Lalu lalu Kayak gitu Ada-ada aja ya Ocho Bot ini memang tiba-tiba Maksudnya lucu lah Kalau Langsung lihat ini gitu Yaudah Korang lebih gitu aja deh Untuk yang terakhir ini Nah itu dia Kira-kira Kira-kira 7 momen lucu Ocho Bot Gimana menurut kalian Wars Fera ini bisa melawak juga ya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh ya Gimana menurut kalian Dengar Gimana menurut kalian Terima kasih telah menonton